Intro Kita sudah masuk ke segmen terakhir kebersamaan kita dalam dialog spesial masih dengan Hendra Gutara kemudian Ridwan Sayusuf dan Profesor Dr. Asep Owarlan Saya ke Kang Ridwan lagi bicara mengenai tetap masih mengenai IPP Indeks Pembangunan Pemuda dari aspek gender dan diskriminasi Langkah apa yang akan Anda lakukan dalam permasalahan gender dan diskriminasi ini? Saya punya tiga pendekatan untuk perempuan Kang R. Asep juga sahabat saya Kang Hegun Yang pertama, bagaimana perempuan bisa dalam konteks kemandirian Mereka punya langkah, mereka punya mimpi, mereka punya profesi Mereka punya pekerjaan yang mereka nikmati, mereka syukuri Dan mereka sadar atas pilihan-pilihan tersebut Harapannya perempuan bisa punya langkah yang tepat terhadap dirinya Tadi kalau bahasanya Pak Asep tentang kapasitas dirinya Mereka sadar dan mau terus mengembangkan kapasitas dirinya Itu dalam konteks personal Yang kedua adalah bagaimana perempuan dalam konteks partisipasi Di tema politik dan pembangunan Salah satu komitmen saya adalah Saya ingin mengusahakan yang terbaik untuk sebanyak mungkin Jumlah perempuan dalam kepengurusan Yang itu nantinya juga akan bisa memberikan pendidikan politik Pendidikan ekonomi, pendidikan sosial Maupun pendidikan di tema-tema pentahelix lainnya bagi perempuan Yang harapannya nanti mereka bisa berkontribusi Untuk pembangunan pada sekian level Baik pada skala masyarakat Atau pada skala provinsi atau negara Jadi saya kira tema ini menjadi sangat penting Yang ketiga adalah bagaimana perempuan juga bisa Punya peran dalam konteks ketahanan keluarga Saya ingin menggaris bahwa ini cukup kritis ya Tengah ketahanan keluarga Data menunjukkan banyak tingkat percayaan di usia muda Di pasangan-pasangan muda Banyak isu-isu kelasan rumah tangga Atau mungkin pendidikan anak yang kurang sesuai Dan lain-lain Jadi peran perempuan sebagai ibu, sebagai istri Itu pengen kita kedepankan Bagaimana pendidikan ini bisa kita hadirkan Kepada para perempuan Tidak hanya di kota Tapi juga di desa Jadi tiga itu Perempuan dan kemandirian Perempuan dan partisipasi Di publik dan pembangunan Dan perempuan dalam konteks ketahanan keluarga Demikian, Kang Helis Ada hal lain dari Anda Dalam perjalanan yang saya lewati Selama berproses di KNPI Karena Alhamdulillah kita berbekal dari beberapa Keberhimpunan organisasi kepemudaan Di kepengurusan saya misalkan di 2018-2021 ini Kita sudah membiasakan sejak awal Segala sesuatunya berdasarkan analisa dan kajian 70% di usia 30 tahun ke bawah Kan undang-undang kepemudaan sebetulnya Sampai usia 30 Tapi Alhamdulillah Di KNP Kota Bandung Yang usia 70%nya 30 tahun ke bawah Begitupun berbicara tentang konteks perempuan Sepanjang sejarah ada KNPI Kota Bandung Baru prioritas saya Memposisikan perempuan menjadi Salah satu unsur pimpinan Yaitu sekretaris Selebihnya kepengurusan diisi 30% oleh teman-teman perempuan Turunan programatik yang kita jalankan juga Sebetulnya beberapa bahasan Yang tadi oleh Kang Utup sampaikan Alhamdulillah Sebagian sudah kita jalankan Insya Allah kalau saya terpilih Akan dikembangkan Tentang bagaimana Single parent Perempuan bagaimana kita ajak mereka Dalam satu ruang Dalam bentuk pelatihan-pelatihan Dan bahkan Mengadakan kegiatan-kegiatan Yang meliputi Ibu-ibu Perempuan-perempuan Hebat Perempuan-perempuan Keren nih Banyak di Kota Bandung Saya kira dalam Jawa Barat juga banyak Begitupun Organisasi-organisasi Yang berhimpun di KNPI Yang berlatar belakang Organisasi perempuan Contoh misalkan Kalau dari PP ada Sri Kandi Dari AMS ada Pitaloka Fathayat Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Saya kira Kita GPI Putri ada juga Saya kira memang Potensinya sudah luar biasa Tinggal bagaimana Program-program ini Atau mengaktifasi Mengembangkan Kalau saya punya pengalaman itu Jadi tinggal Mengembangkan Kekurangan-kekurangan Yang ada di Periode kemarin Tinggal kita Tutupi dan lengkapi Baik Tadi Profesor Tentunya sudah mendengar Mengenai ide Gagasan dan Langkah-langkah Kongrit yang akan Dilakukan oleh Dua kandidat ini Dari aspek Penciptaan Lapangan pekerjaan Kemudian tadi Terakhir Gender dan Diskriminasi Ada Analisa Mengenai Pendapat Dua kandidat ini Kalau Yang terakhir Aja ya Soal Gender Atau Keberpihakan Dua kandidat ini Saya pikir Anggota P3 Pemuda Penebar persona Cake Pinter Pengalaman Sudah Menebar persona-persona Jadi kalau ada Struktur di kondisi Yang punya perempuan Wajar Tariknya kuat Mahnetnya Karena mereka Penebar persona Semua Tiga orang ini Dulu Sebelum Saya Di kontak Inspira itu Saya pikir Firda itu Ada perempuan Wajar calon ada perempuan Satu nih Dari calon KNPI Tengok Laki-laki Tuga Saya salah Yang belum Disentuh oleh Dua kandidat ini Sebagai penutup Saja dalam sesi Terakhir ini Sayang belum Misarat tentang Bukan kerja Keterampilan Kapasitas yang Bagus Kreatif Tapi juga Belum menyentuh Pesoalan Bagaimana Pemuda dalam Dunia olahraga Misalnya Itu juga Penting Digarap juga Oleh KNPI Pemuda Dalam kaitannya Berkesenian Misalnya Itu juga Penting Menjadi bagian Penting Untuk bisa Tidak hanya Cipta lapangan Kerja Tapi juga Pengembangan Pribadi-pribadi Jawa Barat itu kan Gudangnya Seniman Budayawan Atit-atit Juga banyak Jawa Barat Mungkin itu juga Bagian dari Kondisinya Pemuda KNPI Dan juga Mungkin Perlu juga Kang Eris Teman-teman Yang Kadat ini Berfikir Mengenai Bagaimana Mengelola Pemuda-puda Yang tergabung Dalam LSM Lembaga Sodaya Masyarakat Ini kadang Penting juga Jangan sampai Nanti LSM Kita Ada itu Hanya Menjadi LSM Lembaga Suudon Melulu Begitu ya Jadi Selalu pada Posisi Berhentetangan Berseberangan Nah Kehatannya Kita membutuhkan Kehadiran KNPI Di situ Karena Walaupun Relawan-relawan Itu penting Di bidang lingkungan Di bidang pertanian Di bidang politik Bidang Macem-macem Kesehatan Yang perannya Di pemuda Dan itu Memang-relawan Namun KNPI Semakin Mengebesarkan Tidak hanya Kuantitas Yang berpartisipasi Tapi juga Dengan Kualitas Yang memang Mempuni Dari pemuda Kita Dalam Membangun Masyarakat Yang Relawan-relawan Yang bergerak Sebagai pendamping Masyarakat Ini yang belum Disentuh banyak Dari kedua Kandidat Mudah-mudahan Saya sudah terpikir Dalam berincian Programnya Cuma dalam Kesempatan Waktu yang pendek Ini mungkin Belum disebut Bagaimana Kiprah Pemuda Di dalam Dunia Masyarakat Bawah Atau LSM Atau Toko-toko Pendamping Sebagainya Maupun di Kesenian Dan Orang-orang Baik Masih Banyak Aspek-aspek Yang lain Sesungguhnya Yang harus Kita diskusikan Dengan seluruh Kandidat Ketua Umum KNPI ini Tapi Waktu Tapi Insya Allah Nanti Di kemudian hari Kita akan Mendiskusikan Mengenai Aspek-aspek Yang belum Dibahas Di kesempatan Malam Hari ini Kang Ridwan Saya Yusuf Closing statement Anda Kaitannya Pemuda Jawa Barat Ini mau Dibawa Kemana Jika Anda Terpilih Menjadi Ketua Umum PNPI Jawa Barat Semangat Awalnya Saya ingin Bagaimana Pemuda Bisa banyak Punya Hasrat Dan Keinginan Untuk Bisa Berbuat Baik Untuk Masyarakat Sekarang Sepangatnya Di situ Ketika kita Punya Keinginan Untuk Berbuat Baik Maka Artinya Kita sudah Masa Cukup Dengan Diri Kita Berbuat Berbuat Baik Berbuat Berbuat Baik Dan Kalau Kita Sudah Menempatkan Tuhan Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Karena Hubungan Kita Sesama Manusia Pasti Juga Punya Kaitan Dengan Hubungan Kita Dengan Tuhan Saya Ingin Mengajak Sebanyak Mungkin Teman-teman Bisa Berpartisipasi Dalam Pembangunan Ini Apalagi Di Tengah Pandemik Pasca COVID Saya Kira Kompetisi Butuh Kita Turunkan Kolaborasi Butuh Kita Do Untuk Itu Saya Mengajak Teman-teman Semua Saya Mohon Bimbingan Dan Mohon Masukkan Program Seperti Apa Yang Bisa Kita Gerakan Bersama Dan Tentunya KNPI Tidak Hanya Milik Mereka Yang Aktif Di KNPI Tapi KNPI Milik Kita Semua Pemuda Di Jawa Barat Ada 14 Juta Pemuda Yang Kita Pikirkan Dan Mari Kita Pikirkan Sama-sama Apa Bisa Kita Lakukan Untuk Para Pemuda Baik Terima kasih Kang Ridwan Yusuf Kang Hendra Jika Terpilih Jadi Ketua Umum Kira-kira Mau Dibawa kemana Pemuda Jawa Barat KNPI Ini Adalah Berhimpun Organisasi Kepemudaan Yang Di Dalamnya Bukan Hanya Aspek Pemuda Saja Tapi Juga Pemudi Kemudian Juga Artinya Perempuan Pelajar Mahasiswa Maka Kita Akan Dorong Program Yang Sip Tentu Akan Menyentuh KNPI Gostu Kampus Dan Sentih Apa Yang Tadi Sentih Oleh Prop Asep Juga Semua Pokoknya Dimaksud Generasi Muda Wajib Dan Harus Mendapatkan Pemberdayaan Dari KNPI Jadi Bila Mana Nanti Kedepan Saya Justru Akan Lebih Mengajak Kepada Teman-teman Generasi Muda Dalam Situasi Hari Ini Mari Kita Sama-sama Menjaga Kebersamaan Dalam Setiap Perbedaan Mari Kita Sama-sama Bergandingan Tangan Kompetensi Kita Mari Kita Sama-sama Tingkatkan Selama Mata Ini Berkedip Selama Nafas Ini Masih Berhembus Jiwa Raga Ini Masih Ada Dalam Diri Kita Sama-sama Meningkatkan Kapasitas Ujungnya Untuk Mencapai Kemaslahan Kebermanfaatan Untuk Masyarakat Banyak Baik Terima kasih Kang Hendra Atas Kehadirannya Di studio Kang Ridwansa Yusuf Terima Kasih Profesor Dr. Asef Oransub Terima Kasih Atas Kebersamaannya Secara Virtual Inspira Demikianlah Perbincangan Kita Pada malam Hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kita akan Kembali Kamis Pekan Depan Dengan Topik Spesial Lainnya Saya Rizmo Nandar Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh